Halo, balik lagi di channel Aditya Sting kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kita mengakses data di web BPS badan pesat statistik langsung saja kita buka bps.go.id ini tampilannya baru ya dibandingkan website lama yang sudah terlihat kuno gitu jadi ini tampilannya baru sebenarnya mengakses data di web BPS ini cukup mudah cuman kebiasanya orang-orang teman-teman tuh bingung dimana tempat datanya kita download nah tempatnya tuh ada disini ya ada di produk ini ini ada macam-macam nih ada publikasi, berita resmi statistik statistik menurut subjek tabel dinamis dan seterusnya ya kalau teman-teman hanya butuh tabulasi itu bisa diakses di tabel dinamis ataupun di statistik menurut subjek di dua menu ini maksudnya kita coba ya statistik menurut subjek nah statistik menurut subjeknya ini dia ini tabelnya sudah berbentuk tabel jadi tidak bisa kita pilih misalnya kolom-kolomnya atau baris-barisnya itu tidak bisa kita pilih lagi variable-variablenya jadi dia udah defaultnya bentuknya seperti itu gitu nah kalau mau yang bentuknya bisa kita ubah variable-variablenya itu ada di tabel dinamis ini menunya kita coba tabel status dulu misalnya disini ini ada banyak ya ada menurut statistik demografi dan sosial terus ada ekonomi dan ada lingkungan hidup dan multidomain kalau data-data sosial kependudukan itu ada yang ada disini statistik demografi dan sosial disini ada jumlah penduduk tenaga kerja pendidikan kesehatan konsumsi dan pendapatan ini kemiskinan ada disini terus ada perlindungan sosial dan seterusnya kalau data-data ekonomi itu seperti data-data APDRB produk domestik regional buruto nah itu ada disini buka-buka pertama misalnya yang lagi viral data tentang kemiskinan ya garis kemiskinan gitu-gitu bisa diakses disini dikonsumsi dan pendapatan coba langsung kita buka ya miskin kalau bingung baca-baca satu-satu bisa langsung di search disini miskin nah ini ada garis kemiskinan ada persentase penduduk miskin indeks kedalaman kemiskinan indeks kedalaman kemiskinan indeks kedalaman kemiskinan di daerah dan seterusnya misalnya ini ya persentase penduduk miskin ini misalnya kita buka nah ini menurut perdesaan perkotaan jumlah sama menurut provinsi tuh tampilannya seperti ini ini kalau tabel statis atau disini menyebutnya tadi ya disini menyebutnya statistik menurut subjek nama lainnya juga tabel statis juga bisa disebut tabel statis karena dia bentuknya udah bawaannya kayak ini tidak bisa kita ubah-ubah gitu sekarang coba kita yang tabel dinamis ya kita buka nah tampilannya seperti ini sebenarnya datanya mirip ini sama kayak ini kayak yang tadi statistik menurut subjeknya ada statistik demografi sosial ekonomi sama lingkungan hidup dan multi domain sama kan cuman yang ini bisa kita pilih variabelnya kayak provinsi tampilannya bisa kita atur lah gitu misalnya ini ya statistik demografi dan sosial terus kita pilih yang konsumsi dan pendapatan mau nampilin yang kemiskinan tadi ya misalnya kemiskinan kita cari aja kemiskinan miskin ini panjang persentase penduduk miskin buat era 2024 nah ini kita bisa pilih semester 21 2 atau tahunan disini juga bisa tampilin kota desa atau kota persilis kalau menurut daerah itu kota desa disini kalau mau menurut provinsi tinggalin aja dipilih menurut persentase penduduk miskin menurut provinsi dan daerah misalnya 2024 semester tahunan tahunan ya tahun 2024 nah ini bisa dipilih ini tampilannya kalau menurut provinsi dan daerah berarti disini nanti ada pilihan menurut provinsi mana gitu yang mau ditampilin tinggal dicentang aja klik tambah oh ya yang perkotaan pada saat ini dipilih juga atau mau ditampilin semua bisa mau ditampilin yang totalnya aja juga bisa jadi kita pilih semua klik tambah terus submit nah tampilannya seperti ini ya datanya belum muncul yang tahunan ya sama ya jadi ini kan kosong sama kan hasilnya berarti datanya kemungkinan belum tersedia gitu karena nunggu release biasanya gitu ya misalnya ini kan semester 1 sama 2 kan udah tampil coba kita ulang konsumsi dan pendapatan persentase penduduk miskin menurut ini ya menurut provinsi dan daerah 2024 semester 1 ini kita tampilin semua ini kita tampilin semua tambah yang tadi ini yang ini yang kita hapus dulu kali kita hapus dulu biar gak bingung kita ulangi lagi persentase penduduk miskin menurut provinsi daerah 2024 2021 kita tampilin semua lambah submit nah angkanya kayaknya oh ini jumlah penduduk penduduk miskin salah pilih tadi seharusnya dipilih yang persentase penduduk miskin persentase penduduk miskin menurut provinsi di daerah 2024 semester 1 pilih submit nah datanya ini ya semester 1 semester 1 berarti ini nah samanya datanya 19 dan seterusnya nah ini mengakses data yang tabiat statis dan dinamis intinya kalau tabiat statis itu ini tampil menurut subject itu yang gak bisa diubah dia tampilannya udah patent lah seperti ini gitu nah kalau mau yang di tampilannya diatur-atur mau nampilin perkotaan berdasan atau jumlahnya aja itu pakai tabiat dinamis ya disininya tabiat dinamis terus kemudian disini ada juga publikasi ada berita resmi statistik kita ke berita resmi statistik dulu ya jadi berita resmi statistik itu media yang diterbitkan secara berkala yang memuat ringkasan fenomena sosial maupun ekonomi berdasarkan hasil kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh BBS jadi intinya kalau ringkasan apa data yang dihasilkan itu diringkas di berita resmi statistik ini jadi ini udah merupakan ringkasan jadi secara resminya dirilis disini jadi lembaga-lembaga atau dinas-dinas itu dia mengacunya di berita resmi statistik ini terus dari berita resmi statistik baru dituangkan di tabel-tabel dinamis tadi ya jadi sama aja sebenarnya cuman kalau di tabel dinamis dia bisa langsung di download jadi lebih enak kalau di tabel di berita resmi statistik ini datanya masih berupa pdf jadi kita perlu memindahkan dulu ke excel ini ada pertumbuhan ekonomi ini ada luas panen dan seterusnya disini juga ada kemiskinan seharusnya ya coba kita lihat ya miskin ini presentase penduduk miskin september ini miskin maret 2024 kayak inilah datanya ya ini nanti dituangkan di tabel dinamis tadi gitu seharusnya yang rilis terlebih dahulu itu yang berita resmi statistik dia seharusnya lebih lengkap karena dia rilisnya resmi gitu yang tabel dinamis itu nunggu di update gitu lah jadi kalau mau nyari yang lebih detail ya disini di berita resmi statistik ini cuman kadang kita bingung nyari datanya itu dimana ya mungkin kalau bingung bisa ditinggalin di komen mau nyari data apa nanti kalau sempat saya carikan saya carikan dan saya jawab datanya apa yang diperlukan itu berita resmi statistik misalnya kita mau lihat yang ini maret september kita langsung unduh aja ini hasilnya pdf jadi datanya perlu kita pindah ke excel dulu kalau mau kita olah atau kita gunakan untuk penelitian ini ada datanya presentase penduduk miskin nah ini angkanya berkataan pada saat jumlah penduduk miskin ini jumlah yang ini presentasenya nah ini angkanya 14 nah ini tadi kan belum ada di tabel dinamisnya tadi ya tapi di berita resmi statistiknya sudah muncul kadang memang suka atlet update itu itu angkanya terus ini ada juga yang menu publikasi kalau publikasi ini secara umum sama berita resmi statistik tadi mirip memang dia lebih lengkap lagi karena ada analisisnya gitu disini ada analisisnya dan dia biasanya terbitnya setahun sekali kalau publikasi nah kalau berita resmi statistik itu ada yang setiap bulan kayak inflasi itu rilis bulanan misalnya atau pertumbuhan ekonomi itu rilis tribulanan mungkin ya kayak gitu kalau publikasi ini tahunan dia terbitnya kita cari ada namanya kesejahteraan rakyat ya kesejahteraan rakyat nah ini indikator SDGs kesejahteraan rakyat atau yang ini indikator kesejahteraan rakyat kalau kita lihat harusnya ada kemiskinan juga disini dikasih indikator kesejahteraan rakyat Indonesia ini nasional coba kita cari miskin sentase miskin sentase miskin ini ini datanya ada juga kan 2024 ini 2024 perkotaan 9,03 kita lihat nah sama ya hasilnya disini angkanya sama gitu yang ini tapi disini nasional jadi dia analisisnya juga langsung nasional kalau ini kan ada yang per ini provinsi ya itu produknya ada ini ada publikasi berita resmi statistik statistik menurut subjek data dinamis nah ini ada juga data census kalau data census ini dia kegiatannya 10 tahun sekali kayak census penduduk itu 10 tahun sekali pertanian 10 tahun sekali ekonomi 10 tahun sekali kalau census itu bedanya sama yang data-data ini kalau data-data lainnya ini dihasilkan dari survei bukan census ya kalau census itu dilakukan kepada seluruh penduduk gitu kalau survei hanya dilakukan pada sampel terpilih jadi census ini update 10 tahun sekali bisa dibuka coba kalau teman-teman biasanya perlunya data-data dari survei misalnya kekemiskinan itu untuk penelitian atau pengangguran atau kesehatan itu adanya di data-data survei atau indeks pembangunan manusia coba kita cari indeks pembangunan manusia di statistik menurut subjek ada di statistik kelingkungan hidup dan multidomain terus ada di kondisi tempat tinggal kemiskinan dan permasalahan intasektor indeks pembangunan manusia atau IPM ada di sini atau ada baru indeks pembangunan manusia nah ini datanya saya langsung di unduh biasanya yang sering dipakai untuk penelitian IPM terus kemiskinan pengangguran gitu kalau pengangguran berarti ada disini tenaga kerja ini terus ada pendidikan juga disini tinggal dipakai aja terus selanjutnya ini kan data nasional seluruh indonesia nah untuk mau lihat data seprovinsi misalnya kabupaten kota di Jawa Timur nilainya berapa itu bisa dicari di web BPS provinsi jadi ada sendiri bisa dicari aja BPS provinsi Jawa Timur nah ini ada nih jadi dia webnya ada masing-masing kalau nasional nampilin per provinsi kalau provinsi berarti menampilkan per kabupaten kotanya gitu misalnya coba ya kita cari data ini statistik menurut subjek aja biar bisa langsung di search coba kemiskinan ya disini miskin presentase penurut miskin menurut provinsi presentase penurut miskin menurut kabupaten kota di Jawa Timur ini nah ini datanya per kabupaten kota di Jawa Timur kalau Jawa Tengah berarti gak di Jawa Tengah gitu ya kalau kabupaten kota misalnya BPS Kota Malang kita kita buka disini tabel ini statistik menurut subjek langsung kita cari di konsumsi dan pendebatan miskin miskinan miskinan ada rata-rata pengeluaran penduduk rata-rata pengeluaran penduduk presentase pengeluaran ini karena kalau kabupaten kota yang atur juga WPS kabupaten kotanya jadi kalau gak ada berarti kemungkinan gak di update gitu ya bisa langsung datang ke kantor atau bisa dicari di sumber lain misalnya di berita resmi statistik coba kita buka miskin nah ini profil kemiskinan berarti belum dimasukin di tabel dinamis nya sama BPS nya gitu ya kadang memang agak susahnya disitu ya belum di update tuh kalau mau nyari data kabupaten kota atau level di bawah nasional terus kalau mau download tadi tinggal misalnya ini ya jawa timur tinggal di klik unduh excel atau csv excel ya misalnya tinggal dibuka aja nah ini datanya bisa langsung diolah digunakan untuk penelitian atau untuk menggambarkan kemiskinan di kabupaten-kotanya untuk presentasi gitu misalnya atau tugas-tugas kuliah ya itu aja penjelasan tutorial cara mencari data di web bps karena tadi juga saya kesulitan nyari datanya di apa namanya di menu yang mana gitu jadi mungkin kalau teman-teman mau nyari data di bps dan merasa kesulitan bisa komen aja nanti saya bantu carikan dimana tempatnya tempat apa namanya downloadnya gitu tapi ingat ya data-data yang ada di bps ini data-data yang sifatnya statistik dasar atau statistik yang digunakan oleh pemerintah gitu kayak kondisi pendidikan kemiskinan tenaga kerjaan gitu-gitu bukan data-data statistik yang sifatnya kayak terperinci gitu misalnya persentase penduduk miskin kelurahan A kan gak mungkin ada ya persentase penduduk miskin kelurahan A gak ada datanya itu karena sudah terlalu terperinci jadi ini memang datanya nasional lingkupnya lingkup besar data-data dasar atau misalnya jumlah gelandangan di kabupaten A itu kan datanya gak ada di BPS ya mungkin datanya ada di Dinsos mungkin Dinasosial atau di apa namanya lembaga lain jadi emang statistik dasar kayak presentase penduduk miskin indeks pembangunan manusia kini rasio tingkat pengangguran gitu-gitu yang ada di BPS dan itu juga level estimasinya tertentu gak bisa sampai kecamatan atau level di bawahnya cuman kabupaten biasanya estimasinya paling kecil nah itu aja penjelasannya nanti tutorial lain kalau ada request bisa mungkin di penjelasan berikutnya saya mau bikin regresi ya dari data yang ada di website BPS untuk contoh kalau mau melakukan penelitian paket data BPS terima kasih semoga bermanfaat